Sekarang kali abang masuknya di jalan untuk membantu Assalamualaikum Orahmatullahi Wabarakatuh Yaudah Malam Ini Alhamdulillah Mas Ijal Sama Abang apa? Cecep Berkunjung ke rumahnya Alhamdul Yang mana tadi Hasil Dari uploadan Beliau sangat Ingin sekali ketemu dengan beliau Kebetulan Mewakili Ibu Hajar Merahmatullahi Rahis Dan Pak Roy Dan semoga Dengan datangnya Mas Ijal ini Membuat keberkahan buat Alhamdul Sehingga Banyak warga Ataupun para donatur Orang-orang yang peduli terhadap anak yatim piatu Nah ini adalah kondisi rumahnya Yang sekaligus besi jam Mohon melihat Kondisi Yang abdul ini Assalamualaikum Yang abdul Ini adalah kondisi Terasa dia Kondisinya sudah begini Tidak bisa berjalan Mas Ijal Ini hari Sabtu Ayahnya meninggal Hari Minggu Ibunya Ikut meninggal juga Ini sudah Lima tahun Keadaan seperti ini Ikut sama Kakaknya Sedangkan Kakaknya juga Bisa lihat Kondisi seperti ini Keadaan rumahnya Dan keadaan yang seperti ini Mas Ijal Jadi disini tidak ada keramik Tidak ada alat mandi Mandi pun juga Beralaskan dengan Tanah Nanti kalau Kalau siang kesininya Bisa lihat keadaan kondisinya Rumahnya Dan ini tidak pakai gas Ini pakai Suluh Kalau bahasa Sunda nama Suluh Ada bahasa Indonesia Pakai naun Kayu makar Kayu bakar Silahkan 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 Ya 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 Ini saya ketitipan amanah Dari Bapak Muhammad Suryanata Putra Suaminya Ibu Hajar Neng E.M. Arhamadjir Fahiz Barusan Saya dikasih amanah Saya suruh ke sini Gitu Nah inilah Mas Ijal Dikasih mandat Sama Pak Roy Nata Putra Untuk melihat kondisi Jang Abdul Yang tadi Alhamdulillah Saya upload Langsung Pak Roy Pak Roy itu adalah Suaminya Ibu Hajar Neng E.M. Beliau adalah Anggota DPR RI Praksi Partai Kebangkitan Bangsa Langsung melihat kondisi Jang Abdul Mas Ijal sehat Alhamdulillah sehat Gimana Mas Ijal setelah melihat kondisi Jang Abdul ini Ya Tersentuh sebenarnya sih Jadi Sebenarnya kan Teman-teman itu bersyukur lah dengan kondisi yang normal gitu Sedangkan beliau Kondisi udah seperti ini Mungkin Benar-benar Kita perhatikan Karena bagaimanapun juga Kita juga Sebagai manusia Harus memanusiakan manusia Bukan hanya berpikir dengan dirinya sendiri Itu saja sih mungkin Untuk para teman-teman yang di luar sana Khususnya Jadi Jadi melihat kondisi Orang lain yang lagi kesusahan Yang lagi Tidak normal seperti kita Kita harus antusias Gitu aja Yang Abdul Harapan Umpung ayah na ayah perwakulan Di Daroy Harapan Kapayun Kepayun Yang Tidak normal Yang Biasa Bapak Dari Yang 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 Rencanggan Bikita sendiri Yang 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 Membantu Yang Raka Jadi keinginan Keinginan Kang Abdul sudah terdengar oleh kawan-kawan Bahwa keinginan Kang Abdul Ingin pulih kembali Ingin normal seperti manusia biasa Ingin normal seperti teman-temannya Keinginannya Namun karena ada penyakit Ini bukan dari bawaan lahir Bukan Ini karena tadinya ketinggang bangku Ketinggang bangku Sehingga dia tidak bisa berjalan Susah berjalan Kang Abdul ini adalah anak bungsu Beliau adalah ditinggal sama ayah Ditinggal sama ibu Sementara sekarang kondisinya Tinggal bisa lihat Seperti mana, seperti apakah tempat tidurnya Bisa kita lihat seperti itu Kita kan hidup normal, hidup enak Nah sementara kita bisa lihat Anak yatim piatu ini Ini bukan Bukan apa-apa Kalau kita dikasih milih Dikasih rinji Lebih tolong bantulah Sehingga alhamdulillah Dengan adanya tadi Saya kasih video Pak Roy Pak Roy langsung merespon Terhadap mas ijal Tolong Lihat kondisinya Apakah Betul atau tidaknya Alhamdulillah saya berterima kasih banyak Saya sangat berterima kasih Terhadap Pak Roy Terhadap ibu Yang telah Sekiranya membantu Dan untuk ke depannya Mohon Keinginan anak yatim piatu ini Ingin berjalan Seperti anak-anak yang lain Ingin berusaha Ingin ada yang mengobati Karena Perasaan saya ini masih bisa diobati ya mas Coba Bisa lihat Tapi Lekukan anak masih kena jalan tadi Coba Coba digerakin Lekukan masih kena tiasa Cuman Terus 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 Di rumah sakit Dibantu Serang Tapi Diurutan Yang ini Tak li tulang Jadi belum ada yang sampai Tuntas Belum ada yang tuntas Membantu Yang mudah-mudahan Nah ini ada bantuan Ini ada sembako Ini ada beras Ini mah ada beras Dari bapak Ini ada sarden Ceteng Ya Buat Akang Ada susu Ada minyak 2 liter Terus ada gula pasir 1 kilo Ini ada mie 20 20 Ini ada mie goreng Terus Terus ada mie kuah Biar cepat sehat Terus Ini ada telur Coba jangan berdoa Untuk Pak Roy Sama Ibu Haja Untuk Mas Ijal Namanya Muhammad Surya Nata Putra Ya Allah Semoga Semoga Pak Roy Sama Ibu Sama Ibu Haja Nenek Sama Mas Ijal Sama Mas Cecek Mas Cecek Kru Sadayana Kru Sadayana Sudah-sudah Paranjang Iswana Sehat Salirana Hasil Maksadna Dunyana Akhiratna Kebahagiaan Kanggu Aranjena Amin Ya Allah Robana Atina Robana Atina Idunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Wakina Amin Ya Allah Kalau anak yatim piatu Sudah berdoa Pintu aras terbuka Semoga menjadi jalan hijab Untuk hasil maksad kita semua Dan Semoga Kang Abdul Banyak yang peduli Semoga kedepannya Kang Abdul Bisa sehat Seperti Biasa kembali Dan bisa menjadi anak Sebagaimana Anak layaknya Seusianya Kang Abdul ini Kita diberi Kecukupan oleh Allah Kita diberi doa Kita diberi Kekayaan oleh Allah Ketika kita sholat Yang lima waktu Kita Menengok sebelah kanan Menengok sebelah kiri Kan itu adalah Simbol Bahwa ketika kita Dikasih rizki Lebih sama Allah Jangan lupa Sebelah kanan kita Ada pakir Sebelah kiri kita Ada miskin Ada yatim piatu Ada dua apa Nah itulah Sebagaimana Contoh Yang di Contohkan terhadap Sholat kita Yang lima waktu Mohon Kita hidup senang Kita hidup ada Tapi kita jarang Kadang-kadang kita lupa Menengok ke kiri Menengok ke kanan Bahwa di kiri kita Ada yatim Yatu Ada dua apa Dan terutama ini Jang Abdul Masih bertahan Selama lima tahun Kondisinya seperti ini Ikut sama tetehnya Ikut sama kakarnya Dan tadi sudah mendengar Keinginan beliau Ingin Ingin bermain Seperti anak-anak yang lain Ingin sehat kembali Kalau Bisa lihat Kondisi kamarnya Lihat kondisi rumahnya Kita pakai kasut Kita pakai bantal yang Bagus Tapi Kan Abdul Tidurnya cuma Ya sebatas nyangkere Sebatas naun Sebatasnya ngigir Kawan-kawan Semoga Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur Semoga Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dan Pemerintah Pusat Ada Dana Untuk membantu Anak-anak yatim Tertama Untuk Kang Abdul ini Kang Ridwan kami Kang Ubu Bapak Bupati Pak Herman Suherman Inilah Warga Jawa Barat Kondisi Wajah Jawa Barat ini Mohon dibantu Kang Abdul Terima kasih Untuk Mas Ijal Untuk Kakak Yang telah Yang sekiranya Sudi mampir Walaupun Separi Pak Usna Sekadar Melaksanakan Amanat Dari Pak Arul Tapi ini Luar biasa Tidak akan mungkin Datang kesini Barang-barang Ataupun bantuan Tanpa ada Jasanya Mas Ijal Sama Kakak ini Semoga Amal kebaikan Mas Ijal Dibalas oleh Allah Amin Ya Allah Ya Rukal Alamin Kang Abdul Teng Luti Hate Insya Allah Mudah-mudahan Setelah ini Banyak yang membantu Untuk kesembuhan Kesehatan Kang Teteh Sing Sabar Kang Ijal Saya berterima kasih Banyak Atas nama Riyadul Pati Oficial Atas nama Kang Muti Abdullah Semoga Semoga dengan kedatangan Mas Ijal Yang memberikan amanah Dari Pak Roy Dan Ibu Hajah Nenye M Membawa kemerkahan Membawa kesembuhan Untuk Kang Abdul Kang Abdul Mudah-mudahan Sini sehat Jangan Sini sobar Sini sobar Insya Allah Setiap manusia Ada milik Dan di sini Ada Ada Mudah-mudahan Insya Allah Insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh